Intro Ya selamat datang di channel gue Green Wombat Ini update tentang NMAX 175 Borobsterukap yang Harusnya sih hari ini di Dino ya Tapi ya keliatan ya disini anak-anak malah ngobrol Ngerokok, makan dan lain sebagainya So what happened? What happened ayah naon Ya Jadi tepatnya tadi pagi Tadi subuh pagi ya Sekitar jam 1 jam 2 itu baru balik dari Surakarta Menuju Karanganyar Terus biasalah nge-pom dulu Gue mau ngambil duit Gue matiin mesin Gue nyalain lagi error Jadi semua normal ya Jadi harusnya normal gitu Dan udah dicek juga semua normal sih Jadi motor gak mau nyala Ada kode ER underscore 1 Atau Eko Romeo underscore 1 Atau error Error 1 yang artinya Electronic control unit tidak terbaca Jadi gak ada feedback dari ECU Gitu Sempet pikir oke apakah soketnya aja yang rusak Atau gimana Tapi begitu sampai ruko Semuanya confirm bahwa yang rusak adalah ECU nya Jadi itu ya Sudah confirm bahwa yang rusak adalah ECU nya Sebelumnya gue disclaimer dulu ya Gue disclaimer dulu Barang yang gue beli Kondisinya baru Yaitu ECU Juken 5++ Belum sampai sebulan kayaknya Mungkin udah sebulan Kayaknya belum sih Kayaknya belum sampai sebulan Eh disclaimer ya Sebelumnya ECU Juken 5++ ini sudah kami gunakan di motor tersebut Dan normal Ya Karena sempat saya berikan pelarangan Jadi gue sendiri yang langsung ngelarang anak-anak GRT buat nyalain motor Tanpa ada ECU programmable Tandinya mau pake Racer Terus karena gak ada jaminan garansi dan lain sebagainya Oke kita pake BRT Ya itu ya Jadi motor itu normal tadinya Terus kemudian sudah selesai masa break-in Yaitu 1500 km Kami hitung dari jam juga Semua dicatat oleh Vian Terus yang ketiga Kode R1 ini Bukan saat disetting ya Bukan saat disetting Jadi kita lagi gak ngetting gitu Saat di jalan motor mati Tidak mau di starter Dan di stud Akhirnya di cek di ruko Baru keliatan kode R1 gitu Jadi Ini udah fix SU-nya yang rusak gitu ya Bukan soket dan lain sebagainya Terus juga kami pun beli Sebelum BRT mengeluarkan video di akun Youtube BRT Untuk melakukan update firmware Dan saat pemasangan kami sudah konsultasi dengan BRT Jadi ini disclaimer dulu Disclaimer dulu Karena Sebelumnya gak ada pemerintawan sama sekali Dan ini udah gue up Di Facebooknya GRT Kemudian langsung owner Bintang Racing Team sih Yang langsung komen Bapak Tommy Huang Ini tidak melakukan Komen ini tidak melakukan firmware Waktu awal pasang Untuk J5 Plus Series Sebaiknya firmware sistem Sebelum dipasang Untuk memastikan SU benar Dengan motornya Dan sekaligus upgrade sistem Yang terbaru dari BRT Jadi sudah terconfirm ya Motornya benar Ini untuk NMAX non ABS 2016 Yang lama Dan sebelumnya dipakai normal Dan kita beli sebelum ada video di Youtubenya Oke Gitu loh Terus Ini juga belum tahu Kita sudah konsultasi via personal chat Dan besok Oke besok Akan dikirimkan SU nya ke BRT Untuk ditindaklanjuti Entah gimana Gimana nya Gitu Jadi Kalau misalnya ada yang bilang Ah ini pasangnya gak benar Ini segala macem No Itu sudah jalan Sudah normal Dan bukan saat Kita setting Atau kita mapping Oke Perlu di garis bawah itu Gitu Karena apa motor ini Harusnya hari ini di Dyno Bahkan kita sudah chat Abakura Gitu Untuk Dyno Gitu Jadi Sudah confirm SU nya rusak Dan baru Besok Kita Kita Kirim ke BRT nya langsung Gitu loh Barang juga bah Masih baru Gitu ya Jadi Gue juga gak tau Kelanjutan yang gimana Yang jelas NMAG nya gak jadi Di Dyno Hari ini Gitu loh Dan Gue cuma mau meluruskan Beberapa hal Karena udah gue Posting juga di Facebook Ya itu gitu Gue kira Dengan mesin seperti ini Tantangan tersulit Dalam mekanical nya Mekanical nya Gue tadinya pikir sulit Gitu karena Ini clap nya adalah Polyquad Gitu kan Makanya gue bilang The hardest Gitu loh Dan Rusak Di sesuatu yang Kita Least expected Jadi bener-bener Tidak kita expect Gitu Kayak ring rusak Kita expect Gitu Mesin jebol Kita expect Walaupun semuanya Sudah dihitung Gitu ya Tapi tetap kita Memikirkan yang terburuk Gitu Tapi electronic control unit rusak Gue gak ada ekspektasi Kesana Karena Gue personal ya Gue pribadi Pernah berpikir kesana Gue pribadi loh ini Jadi jangan dianggap Secara general GRT Oke Gue green wombat Sempet bilang Preferensi gue adalah Arasor Tapi ternyata Arasor Adalah produksi Sangat sulit Buat dimasukin ke Indonesia Blablabla Dan akhirnya Kita gak bisa mendapatkan garansi Gitu dari USR nya Gitu kan Jadi Oke karena ini motor Bukan motor gue Ini motor orang Gitu ya Gue pilih yang ada Garansinya Kecuali Orang itu memang Mau tanpa garansi Yang artinya Kalau ada rusak Segala macam Dia siap tanggung jawab Dan kita tidak tanggung jawab Intinya kesana Gitu loh Tapi ya Ya itu gitu Makanya gue bilang Ini alasan gue secara personal Bukan GRT Gitu ya Dan mungkin nanti Akan ada update-update lain Gue juga gak tau gimana Dan semoga Masalahnya cepat selesai Dan motornya Bisa di dyno Gitu ya Secepatnya ya Kalau bisa Karena masa braking nya Benar-benar sudah selesai Motor ini sudah siap Naik ke dyno Gitu Bahkan tinggal dipoles Tinggal detailing Coating dan lain sebagainya Motor beres Paling itu dulu Update dari gue Semoga berkenan Green Wombat Easing out Semoga ketemu di video lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!